Bener-bener judes, pedes, kayak mulut, sinoh Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita, Memai 21 Sekarang, kita lagi di, Mi Judes, Pak Delarto Di sini, menunya banyak ya teman-teman Tapi kali ini, kita mesennya, 3 menu ya Yang pertama, Mi Judes Yang kedua, Mi Abi Ayo, Mi Abi apa? Mi Abi singkatan dari, Mi Ayam Biasa Terus, yang ketiga, kita mesennya, Mi Yago Mi Ayam Goreng Sekarang, kita tanya yuk, ke Pak D-nya Ini Pak, kalau bedanya Mi Yago sama Mi Judes itu apa? Kalau Mi Yago itu, dia digoreng bersama Digoreng, kayak gini ya Rasanya ada manis, pedes, dan burih lah Kalau Mi Judes itu tidak ada manisnya Oh, tidak ada manisnya Mi Judes pakai selada dan somat Kalau Mi Yago pakai cali Oh, itu yang bikin bedanya Berarti, kalau Mi Yago digoreng dulu Iya Jantanya, orang senangnya Mi Yago Karena, dia awes juga Dia bisa bertahan dari pagi sampai sore Oh, jadi misalkan kita pesan bungkus Sudah pakai enak dah tuh ya Masih enak walaupun makanya sore ya Iya, iya, iya Budi, budi, budi Pak Delarto ini, buka Mi Ayam Judes Mulai dari tahun 2020 ya Ini sehari bisa ngapain beratain, Pak Kalau waktu minggu bisa 300 300? Kalau hari biasa? Hari biasa, kita 200 sampai 200 Wah, mantap Hari biasa, kita 250 porsi habisnya Kalau weekend itu, dia bisa ngabisin 300 porsi Hari biasa, kita 200 porsi Ini sini, lepel-lepelan masuk pedesnya Kita mencoba ini Kita di sini mesen tadi Mie Ayam Judes sama Mi Yago Sama Mie Ayam Biasa Selesaernya Mi Ago Selesaernya Mi Ago Mi Ago Jadi favoritnya di sini Mi Ago 80% Mi Ago 80% Mi Ago Tapi kita mau tes coba dua ya Mi Ago sama Mie Judes Nih teman-teman Info dari Pak Delarto Yang jadi favorit adalah Mi Ago Karena dia prosesnya Selain direbus mie ayamnya Lalu digoreng Nah, makanya dia jadi favorit loh Lalu, Mie Ayam Judes Pak Delarto ini Mampu menghabiskan 200-250 porsi per hari Itu di hari biasa ya Kalau weekend, sampai 300 porsi Ya, 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 ya Mi Ayam Judes Pak Delarto Berada di Jalan Wadasari 3 RT 9 RW 2 Nomor 22 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tanggerang Selatan Tepatnya di depan Bintaro Sektor 4 ya Jadi teman-teman itu masuk dari gang itu Nanti tinggal tanya aja Mi Judes Pak Delarto Pasti semua pada tahu Ya, bos Guys Jadi Sekarang kita nunggu Mi Ago dan Mi Judesnya Makan nih Jadi keripiknya tuh Kita disini ambil Gini boleh Jadi semuanya disiapin Segini-segini Dan sekarang kita makan gini dulu Apa-apa Kita nungguin ya Kan ada tuh tempat Yang membedain juga nih Salah satu dari Mi Ayam yang lain Mi Judes ini Di pika kita bebas Kalau yang lain kan udah dijatahin ya Cek ripiknya segini 3 atau 4 Gimana udah bebas kita ya Oke Alhamdulillah nih Pesenan kita udah jadi Ada Mi Judes Mi Ago Dan Mi Abi Yuk Sekarang Kita cobain yuk Rasanya gimana ya Oke guys Ini kita lagi jajalin Mi Judesnya dulu ya Jadi yang tadi Bapaknya bilang Mi Judesnya itu Bidanya Ada Tomacanya ada salunya Tapi dia tanpa digoreng Kalau Mi Ago Dikoreng Bukan jadi Mi Judesnya dulu ya Ini Level yang paling pedas ya Oh no Oh no Beda dari Mi Ayam lainnya beda Pedas Pedas Ini yang paling pedas Ya pedas Ini Mi Ayam Biasa ya Ini yang biasa nih Ayo Ayo Banyak kayak Kalian kita jajalin Mi Ago Ini Mi Ago Ini Mi Ago Ini Mi Ago Yang sedang Sedang Dia bedanya Tadi digoreng ya Ini dia favorit Disini Kering banget Karena emang digoreng Makanya ini Tandanya Mesan pagi Sore baru dimakan juga Masih enak Karena dia kering Oh iya Beda-bedanya Ini emang kering Kalau ini dia Rada Masa Ini dia kering Terus Untuk Apanya Ayamnya Tidak lembut Ayamnya lembut Disini Tingkat level Kepedasannya Ada empat Ya teman-teman Pertama Tidak pedas Kedua Sedang Ketiga Pedas Kempat Super pedas Untuk harganya Masih tergolong Murah ya teman-teman Untuk Mie ayam Biasanya Itu Rp12.000 Lalu Mi Ago Yang tidak pedas Dan sedang Itu Rp15.000 Lalu Untuk Mi Ago Pedasnya Rp16.000 Dan Untuk Yang super pedas Itu Rp18.000 Murah kan teman-teman Iya Udah 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 Lalu Kalau teman-teman Ingin menambah Pakai baso Tinggal Nambah Rp4.000 Murah kan Baksonya Enak 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 Loh Kebetulan Kan Kalau Saya Dua Enak Nomor Makan Ya Teman-teman Nih guys Sudah Ini makan Di Dua 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 Oke Oke Gue Oke Tentang Sampai Keringetan tuh Gila Ini Bener-bener Pedas Kayak mulut Sinoh Guys Jadi Wadah Di atas Piringnya Itu Ternyata Terbuat Dari Kerupuk Pangsit Ya Tuh Bisa Dimakan Enak Kan Jarang Adanya Loh Nih Sekarang Baksonya Ya Wah Enak Asli Wah Saking Enaknya Nampai Bersini Saya Makannya Udah Enak Pedas Pokoknya Lejat Lah Ayo Teman-teman Daripada Kalian Penasaran Langsung Aja Dateng Ke Mie Ayam Judas Pak Delarto Yang Ada Di Wadah Sari Tiga Ya Terima 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 Mesen Mie Agu Buat Dibukus Tidak Mantep Bat Pokoknya Rekomen Bat Buat Kalian Yang Suka Mie Ayam Mie Ayam Mie Amin Sini Apalagi Buat Kalian Yang Suka Pedas Terima Kasih Udah Ngikutin Kulineran Kita Hari Ini Dadah Hahaha Laki Bats Dibukus Su Su rough